selamat pagi sahabat-sahabat rumah hijau net dimanapun berada kembali bertemu dengan saya Andito Urban Farmer dari Cipinambore, Jakarta Timur yang pagi hari ini semoga menjadi pagi hari yang membahagiakan buat teman-teman semua saya mau memotret atau mendokumentasikan kegiatan pagi hari ini yaitu panen ekoenzim karena apa? ekoenzim ini ternyata menjadi sebuah tidak sedikit teman-teman yang memberikan respon positif terhadap video pembuatan ekoenzim yang saya lakukan di channel youtube saya teman-teman yang belum subscribe boleh mampir ke channel youtube saya di rumah hijau net di sana saya ada tutorial membuat ekoenzim dan responnya menarik sekali teman-teman banyak sekali yang kemudian katakanlah seperti tercerahkan atau kemudian oh ternyata bisa dibuat ekoenzimnya mas Andito ya akhirnya mereka membuat ekoenzimnya serunya ekoenzim ini kan memang ada durasi waktu selama katakanlah setidaknya 3 bulan untuk kemudian membuat proses fermentasi yang menggunakan gula merah khusus yang disarankan itu bisa terjadi nah dalam proses itulah kita menunggu dan sebaiknya tentu di dalam keseharian kita terus menabung-menabung ekoenzim terus supaya kemudian pada waktunya kita tinggal panen saya kebetulan sudah punya beberapa botol ekoenzim yang sudah saya buat sekitar 3 bulan yang lalu nah ini saya sudah mulai masuk masa panen nih lumayan sedang panen dan salah satu pertanyaan yang suka sampai ke saya adalah berapa sih takaran untuk kemudian ekoenzimnya nah sebetulnya tidak ada takaran khusus teman-teman buat saya pribadi ya buat saya pribadi untuk ekoenzim kalau waktunya dipakai ya pakai seapa adanya tidak dicampur air lagi langsung saja seperti itu nah saya mau memberikan sebuah beberapa sampel jadi setiga bulan yang lalu ini kebetulan saya waktu itu masih dalam percobaan kan dan disini ada dua maaf ya mungkin buat teman-teman yang di live facebook mungkin dapatnya mirror tapi nanti di youtube saya sudah flip videonya jadi tidak diterbaca yang ini ekoenzim yang saya buat pada tanggal 5 april artinya kalau 3 bulan sudah lewat banget ya sudah 4 bulan ini bahan aktifnya gula putih ada daun singkong dan batangnya ini ekoenzim yang pertama dan katanya sih tidak disarankan pakai gula putih boleh saja jadi silahkan teman-teman menggunakan gula merah ya untuk kemudian membuat ekoenzimnya nah untuk yang ini saya ekoenzimnya saya buat di tanggal 9 april terus menggunakan gula merah isinya adalah potongan batang serai dan kulit pisang kalau teman-teman lihat botol-botol ini mengkerut ya karena memang begitu lah dalam proses fermentasi ada proses gasifikasi sehingga kita butuh menempatkan ekoenzim di botol-botol yang mudah menekuk seperti ini jangan di botol yang keras karena ya gas ini kan mendesak ketika mendesak ini khawatirnya bisa malah membuat kemasannya malah menjadi pecah dan sebagainya jadi disarankan menggunakan botol-botol plastik yang mudah memuai atau menyusahkan bentuk seperti ini nah lumayan kan jadi botol-botol katanya ini bekas botol minyak goreng kita masih bisa kita pakai lagi nah ini kan bengkok nih teman-teman saya coba buka ya kadang-kadang ga nih gasnya mudah-mudahan ga terlalu meletup oh malah ga ada bunyi gasnya tetapi botolnya langsung kemudian menormal seperti ini nah saya coba buka yang ini karena-karena saya pernah bukanya itu gak pakai hati-hati jadi waktu itu terus langsung semua heboh terutama ibu sampai kaget ada apa tuh di dapur gak apa-apa itu ekoenzim ledak nah ini jadi udaranya kita perlu keluarkan seperti ini panennya bagaimana sekali lagi tergantung teman-teman pakai kemasannya seperti apa kalau saya menggunakan kemasan botol-botol spray 100 ml seperti ini kebetulan saya punya beberapa botol ini kan di rumah ada mesin kangen water yang bisa bikin strong acid sama beauty water nah itu saya suka botol-botol ini disini kebetulan saya punya botol spare dan kayaknya enak nih kita tempatkan seperti ini ada juga gelas ukur ini sih sebenarnya opsional ya teman-teman ini cuma buat memudahkan saja saya mau panen yang mana ya oh iya sebelum panen kita coba coba hirup aromanya uduh uuuuh apa ya kecut-kecut seger gitu ya asik nah ini kalau yang daun singkong gimana hmm apa ya aromanya kecut juga cuma ada aroma yang berbeda gitu jadi menarik sekali teman-teman kalau kemudian kita membuat ekoenzim dan membuat varian kulit buah atau kulit batang dari sayuran yang kemudian bisa kita kita fermentasikan seperti ini panennya bagaimana sederhana aja sih kalau buat saya teman-teman jadi misalnya ini nih karena ini botolnya 100 ml ya sudah kita tinggal tuangkan saja sampai ke 100 ml nya ini kan kadang sisa-sisanya suka ada yang keluar kan nah itu nanti bisa kita langsung taruh di tanah saja kita tutup botolnya langsung kita tuangkan saja aduh bau kecutnya mantep 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 enak banget seger ops batang saraya mau ikut masuk apapun oke langsung masukkan tutupnya cek dulu apakah spraynya sudah kurang spray tapi ya lumayan lah ini bisa buat kemudian nanti saya melakukan pesticida atau pitesida di tempat saya di kebun saya yang di atas karena tanaman-tanaman tomat saya masih diminati oleh para kutub putih nah nanti saya mau mengurangi populasinya dengan cara memberikan evaluasi yang seperti ini dan hasilnya buat saya lumayan bisa jadi mungkin karena ada proses perlindungan ada proses katakanlah hama yang dikurangi seperti itu membuat tanaman tomat saya jadi lebih berbunga dengan lebih baik jadi menyenangkan sekali bisa panen eco enzim sebenarnya juga yang menjadi hal penting yang ingin saya tegaskan atau saya garis bawahi dalam video kali ini adalah proses eco enzim ini membuat kita jadi punya cara punya solusi untuk kembali memanfaatkan sisa bahan organik kita jadi ada ada langkah reuse yang kemudian bisa kita lakukan ada langkah recycle yang bisa kemudian kita pakai lagi kita pakai ulang jadi sisa-sisa dari dari eco enzim ini teman-teman katakanlah si bahan dasarnya ini menurut literatur yang saya baca bisa dipakai untuk bahan baku eco enzim lagi gitu jadi bisa bisa di fermentasi lagi kasih air gula lagi dengan takaran yang sudah ada ketetapannya yaitu 50 gram gula merah 150 material plus 500 ml air nah itu yang kemudian bisa kemudian kita hadirkan eco enzimnya kembali di botol yang seperti ini lagi jadi atau kemudian teman-teman mau langsung jadikan sisa bahan organik ini sebagai pupuk padat silahkan langsung kemudian tuangkan saja ke media tanam aduk-aduk lagi maka ini juga bisa menjadi katakanlah faktor yang membuat kegemburan di dalam tanah sahabat semua semoga video ini bermanfaat semoga kemudian teman-teman menjadi terinspirasi untuk memanen eco enzimnya dan tentu saja kita tidak akan bisa memanen eco enzim kalau kita tidak membuat eco enzim kapan waktu membuat eco enzim yang paling tepat? 3 bulan yang lalu tapi karena 3 bulan yang lalu belum bikin eco enzim maka waktu yang paling tepat adalah sekarang sekarang teman-teman mulai kelompokkan mulai kumpulkan kulit-kulit buah yang teman-teman miliki dan siapkan gula merahnya botol yang bisa dipakai lagi seperti ini dan hasilkan eco enzim dan rasakan betapa si eco enzim ini memberikan manfaat yang luar biasa salah satunya kan juga sebagai desinfektan jadi tangan kita nih kadang-kadang suka ada aroma yang kurang nyaman gitu ya misalnya saya mengolah sampah dan sebagainya misalnya ada yang ketinggalan ini eco enzim ini enak banget saya tinggal kasih ke tangan saya saya gosok-gosok seperti ini wuuu baunya aromanya seger gitu ya jadi kayaknya setelah ini saya cuci tangan lagi itu jadi katakanlah si aroma-aroma yang kurang enak itu jadi lebih menutupi semalam saya lihat istri saya ketika beres-beres dapur udah eco enzimnya disemprot-semprot di kompor yang kecipratan minyak itu dan kelihatan keren hasilnya jadi dapurnya jadi lebih segar asik kan ini sisa bahan organik loh teman-teman yang kemudian bisa kita optimalkan dan kita bisa hasilkan hal yang bermanfaat dari sisa bahan organik semoga video ini bermanfaat silahkan kalau ada yang mau ditanyakan yang mau disampaikan di kolom komentar silahkan disampaikan saja boleh di facebook yang ini atau di IGTV atau kemudian di channel youtube saya di rumah hijau net silahkan subscribe buat teman-teman yang belum subscribe juga boleh hidupkan tanda loncengnya supaya kemudian kalau ada video baru dari channel-channel youtube rumah hijau bisa kemudian sampai di perangkat anda siapa tahu bermanfaat informasinya terima kasih saya Andito sampai ketemu lagi di kesarian urban farming yang selanjutnya silahkan loh teman-teman kalau mau di sharing mengenai kegiatan kesarian urban farmingnya siapa tahu bisa menginspirasi dan bermanfaat sampai ketemu bye